Ada kuliner dari Lumajang, Jawa Timur yang mungkin wajib dicoba bagi Anda pecinta kuliner super pedas. Namanya ayam bambu rempah pedas. Dimasak dengan bumbu rempah, ayam kampu utuh dipadu dengan rebung atau bambu muda untuk menambah cita rasa gurih. Beginilah tampilan ayam utuh dibalut bumbu rempah dan potongan rebung atau bambu muda. Ayam bambu rempah pedas ini menjadi menu andalan sebuah resto dengan konsep alam di desa Kebun Sari, Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur. Yang istimewa ayam kampung utuh ini dua kali diproses yakni direbus dan dikukus dengan tambahan rebung atau bambu muda yang memiliki aroma dan cita rasa khas. Awalnya daging yang utuh dibelah dua sebelum direbus dengan bumbu rempah dan potongan rebung atau bambu muda. Setelah itu daging ayam dibungkus daun pisang dan dikukus selama 20 menit sebelum siap disajikan. Rasanya mantep, bumbunya terasa, terus bumbunya juga enak. Ayamnya empuk, pokoknya mandul. Anak meresap lembut, pedas, suasananya semilir. Setelah itu bahasa jawanya itu rebung itu kan. Kalau dinamakan rebung, orang ini identik ke jawanya. Menarik perhatian, setelah itu dikasih nama ayam bambu. Untuk satu porsi menu ayam bambu rempah, pedas lengkap dengan nasi yang bisa dinikmati 4-5 orang, pengunjung cukup membayar 110 ribu rupiah. Tak hanya cita rasa yang khas, suasana gaji Ebu di area persawangan menjadi tambahan yang menyejukkan mata para pengunjung. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugraha, AI News, melaporkan. Terima kasih.